Hai Assalamualaikum semuanya akhirnya Alhamdulillah aku kembali lagi di YouTube channel aku ini Zadra Rekba so buat kalian siapa aja yang belum subscribe ke channel hidup aku ini cepetan subscribe karena itu adalah gratis biar dipungut biaya tapi kalian dapat ilmu dan tutorial makeup dari aku dan video hari ini aku itu mau bikin tutorial air lu kayak gini Hai dan buat kalian yang tertarik bagaimana caranya aku mendapatkan air lu semacam ini dan kalian harus nonton video ini guys harus dan wajib karena punya satu produk yang bikin lu ini jadi semakin bom dan warnanya semakin keren dan apakah produk itu jadi kalian harus nonton terus so let's jump right into Oke sekarang langsung aja aja kita mulai pertama-tama aku pengen banget pakai base I base P Louis ini aku udah pernah review di instastory dan ini adalah bom banget aku udah nggak sabar banget pengen pakai ini jadi sekarang langsung aja ini aku shakernya beli yang nomor 01 atau rumor ini sebenarnya warnanya keputihan banget aku beli itu warnanya keputihan banget tapi nggak masalah let's make it works dan aku mau tahu sedikit disini take off my hand tuh kan warnanya itu putih banget dan undertone itu agak pink sedangkan aku tuh biasanya lebih suka ke undertone yang yellow karena buat sedikit nutupin warna gelap di bawah mataku tapi nggak masalah deh nggak papa dan kuas yang mau aku pakai ini aku dapat kuas dari vocalure ini kayaknya bawaan dari paletnya ya aku mau aplikasi dari lip aku sampai naik ke bawah alis jadi seluruhnya aku mau aplikasi ke keseluruhan kelopak mata Hai tukang warnanya kebagian banget seandainya ini yellow undertone atau kekuningan tuh pasti perfect akan terlihat sedikit aneh pada awalnya tapi nanti kalian akan kaget dan aku ada miss seberapa working pilwis base ini yang sudah mau pakai adalah ini dari Morphe X Jacqueline yang ini ini yang orange and gorgeous dan dipalat ini itu ada satu warna hijau hijaunya itu menarik banget hijaunya itu unik jadi aku mau mau aplikasi warna ini jadi aku pakai dua warna aja mungkin tiga warna jadi warna warm-warm dulu buat transisinya kemudian aku mau full-in pakai warna hijau ini yang top secret keren banget warna hijau nya warna pertama yang mau aku aplikasikan adalah warna transisi dulu yaitu yang warnanya agak orange wong-wong gitu disini namanya secure jadi mau pakai yang ini Hai dan aku akan blend Oh ya ini sorry kacanya kalau sedikit mengganggu karena masuk di frame dan aku harus melihatnya detila kena secure aku mau aplikasi di bagian Hai warna transisi atau di soket mata aku Hai wajila nih warnanya keren banget bisa keluar maksimal dan kuncinya disini adalah ngeblend jadi kalian harus telaten banget buat ngeblend ngeblend warna semua warna yang kalian aplikasi karena semakin kalian blend akan kelihatan semakin seamless halus dan gradasi warnanya tuh semakin kelihatan soft gitu Hai strong jadi ini baru warna transisi karena kita pakai bisnya pilih jadi warna transisinya udah kayak warna kedua yang kita masukin warnanya karena intens banget so hands down pilih sis guys best I think Oke udah selesai aku aplikasi ini di kanan dan di kiri warna yang pertama tadi yaitu warna secure lebih orange sekarang aku mau aplikasi warna yang lebih warm lagi dan lebih gelap lagi yaitu warna smooth criminal yaitu warna ini tadi kan warna ini sekarang warna sebelahnya lebih lebih coklat lebih warm lebih orange lagi dan aku aplikasiinnya pakai tetep beras yang vokalur tadi aku buat aplikasiin bilwisnya tapi ini yang baliknya jadi dia double ended aku mau pakai itu terus aku mau aplikasiin di bawah warna transisi tadi jadi untuk mempertajam lagi untuk mempergelap lagi warna yang pertama tadi kemudian balik lagi kekuasaan yang pertama sampai warnanya benar-benar ngeblend dengan sempurna hai oke sampai warnanya kira-kira seperti ini jadi warna gradasi dari orange muda ke orange kecoklatan tadi udah sempurna dan kelihatan halus sekarang kita akan aku blend yang sebelah kiri dulu nanti kita akan kembali ke sebelah kanan lagi dengan warna lain warna yang berbeda okidoki sekarang udah selesai dua-duanya dan dua warna udah aku aplikasiin yaitu warna secure dan smooth criminal jadi sekarang aku mau stop bikin seperti cut crease gitu tapi aku stop disini dan dari sini aku sambung ke bawah jadi aku seakan-akan bikin wing liner tapi tebel banget dan aku kasih nanti dan aku isi pakai warna hijau warna ini yang tadi aku bilang pertama warna top secret dan sekarang kita mulai bikin cut crease nya menggunakan piliwis lagi dan pakai brush yang tetap brush yang sama berasnya vokalur tapi bagian yang tipiknya bagian yang pertama kita pakai tadi tapi aku zoomin sedikit supaya kalian bisa lihat dengan jelas dan bisa tahu seberapa pigmentnya kah piliwis ini dan seberapa intense kah eyeshadow yang akan kita aplikasi di atas piliwis ini aku akan kasih garis batasan dulu kira-kira cut crease nya aku mau dari arah mana sampai ke mana kemudian bagian depannya aku mau naikin sedikit lagi karena kurang kelihatan kalau aku buka mata itu aku maunya warna hijau itu kelihatan jadi aku bikinnya agak tinggi nice kemudian aku mau lanjutin jadi aku bikin seakan-akan aku tuh bikin wing liner disini jadi aku mau kasih garis seakan-akan aku mau bikin wing liner dengan menggunakan piliwis itu tadi terus kemudian atasnya aku sambungin ke kesini kira-kira seperti ini terus kita akan rapikan terus dan kita akan sambung kemudian kita akan isi semua lid yang bagian sini dengan piliwis dan kita akan isi dengan warna hijau yang tadi aku inginkan oke ding 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 kanan kiri udah selesai sekarang aku mau aplikasi warna hijaunya ini adalah exciting part karena aku selalu pengen bikin look warna hijau hijau-hijau hijau-hijau army kayak gini tapi warnanya nggak pernah keluar jadi dengan mengaplikasikan piliwis base ini aku excited banget semoga mudah-mudahan keluarnya warnanya bisa maksimal seperti yang aku inginkan jadi langsung aja kita akan ambil jadi ini aku aku set pakai aku pakai piliwis aja nggak aku set pakai apa-apa jadi agak sticky-sticky gitu langsung aku mau aplikasikan warna ini hijau ini langsung diaplikasikan ke kelompak mata yang sudah aku taruh piliwisnya bagaimanakah hasilnya Wow keren banget ini warna yang aku inginkan akhirnya dengan piliwis warnanya bisa keluar gila enggak coba-coba cek nih nih hijaunya army banget ah oke aku sekarang ambil berasnya yang lebih kecil lagi nah tetap yang pipih tapi lebih kecil terus aku mau detailin sampai full ke garis concealer yang udah aku bikin mungkin aku akan sisain segaris rambut tipis banget buat kita naruh glitter eyeliner karena rencananya mau kasih glitter eyeliner yang warna gold biar semakin poppin gitu jadi aku mau sisain segaris oke guys can we take a moment biarkan aku bernafas dulu gila banget warnanya keren habis bagus banget mana piliwisku tadi mana worth it banget walaupun harganya seupil ini mahal banget jadi buat kalian yang suka main dengan warna kalian harus punya ini wajib hukumnya nah sekarang udah teraplikasi warna hijaunya jika kalian lihat bagus banget warnanya hijaunya itu pure army green army banget sekarang aku mau aplikasi sedikit shimmer atau glitter warna gold dipas di garisnya sini antara warna coklat sama hijaunya pertama aku mau pakai essence metal shock di dulu kemudian aku akan tumpuk lagi di atasnya pakai Urban Decay yang ini heavy metal ini shadenya midnight cowboy sekarang langsung kita mulai pakai yang essence dulu karena yang essence ini lebih ada warnanya kalau yang Urban Decay itu dia lebih ke glitter aja sama ada gluenya oke ini aku ambil brushnya yang kecil banget ya kecil banget terus aku ambil dari spulinya glitternya essence terus aku langsung aplikasi aku bikin garis diantara eyeshadow warna coklat dan yang warna hijau jadi kayak ada pemisahnya gitu tapi dari glitter warna gold biar keliatannya itu lebih kontras something like this bagus banget warnanya super intense ini adalah warna yang bener-bener aku pengen hijaunya bisa keluar tapi warna coklatnya kurang sedikit pop jadi aku mau aplikasi lagi warna coklatnya aku timpah pakai brush yang lebih kecil jadi bisa lebih detail di bagian coklatnya ini brushnya pensil brush ujung tipnya itu kecil banget ini aku pakai punya manasami suku professional yang nomor 41 jadi ganti banget terus aku mau ambil warna coklat yang kedua tadi aku mau gelapin lagi sedikit coklatnya pelan-pelan pas di atas warna gold supaya keliatan lebih intense warnanya oke guys jadi berhenti sebenernya stop disini aja pakai senaja aku tuh udah puas banget warnanya udah gila banget bagus banget cuman aku kepingin keliatan lebih ekstra eh coklat karena aku pengen keliatan lebih ekstra jadi aku tetep akan aplikasikan Urban Decay heavy metal yang gold ini cuman ini pengaplikasiannya harus bener-bener hati-hati karena yes let's do this heavy metal from Urban Decay for extra-extra for extra look i mean jadi kalau dari kejauhan tuh biar keliatan lebih bling-bling padahal kalau pakai essence itu aja udah keliatannya ekstra sih sebenernya kalau udah kayak gini menurut kalian gimana ini just beautiful or crazy beautiful hmm oke sebelum aplikasi bulu mata aku sekarang mau aplikasi mascara dulu dan mascara yang aku pakai seperti biasa mudah-mudahan kalian gak bosan ini adalah essence last princess oh iya by the way aku gak aplikasi eyeliner ya jadi aku akan langsung cus ke bulu matanya dan bulu matanya mau aku pakai adalah karena tempatnya udah hilang jadi langsung aja ini dari the way lashes tapi stylenya yang apa aku lupa tapi bentuknya tuh kayak gini nah dia kayak spike-spike gitu tapi tebal guys sekarang bulu matanya udah lem juga udah aku pasang dan keliatannya semakin intense tapi kita belum bikin complexionnya jadi aku sekarang mau foundation dan sebagainya tapi aku akan off camera hari ini karena aku udah terlalu detail sama bagian matanya jadi aku akan kembali setelah my complexion finish or done oke guys jadi aku udah selesai dengan complexion ku aku tadi ini foundationnya aku pakai hello flawless dari benefit ini aku pakai shadenya yang champagne sebenernya agak keputian sedikit cuman aku udah bisa menetrakan lagi menggunakan Anastasia Beverly Hills foundation stick yang chestnut jadi buat nge-warming lagi mukaku terus kemudian aku setnya pakai bentai banana powder yang agak kuning dan concealernya aku juga pakai tart yang light natural aku menurut aku saya pakai ini terus aku bronze sedikit muka aku pakai Too Faced Too Faced Chocolate Soleil bronzer yang ini dan aku bake bagian bawah shading aku kemudian sekarang aku akan lanjut ke bagian bawah mata bagian bawah matanya aku mau simple aja ya nggak terlalu yang gimana-gimana aku mau ambil warna langsung pakai warna yang ini warna coklat smooth criminal tadi yang untuk aku najemin bagian crease nya dan aku mau pakai brush yang kecil brush kecil tadi yang buat detail brush nya tadi dan aku akan aplikasi di bagian bawah mata start dari bagian ujung luar sampai ke dalam jadi aku full ya aku fullin warnanya dan karena aku adalah pecinta sparkling inner corner jadi inner corner aku tuh selalu popin entah itu pakai shimmer atau glitter jadi aku mau aplikasi essence ini lagi yang warna gold yang aku aplikasi di buat garisnya itu di bagian ujung depan mata uuuuh look at that that's it nah sekarang aku mau aplikasi blush on dulu sedikit aja blush on buat hmmm sedikit kecelahan di pipiku hmmm masih tetep dari sigma warnanya perfect banget ini warna kesayangan oke next aku mau spray muka aku menggunakan studio tropic yang flawless priming water jadi ini bisa untuk primer tapi aku juga biasa gunakan untuk ke seluruh muka supaya keliatan lebih dewy-dwy agak basah-basah gitu karena aku mau aplikasi hmmm highlighter supaya keliatan lebih dan dan highlighternya yang mau aku pakai adalah dari wet and wild yang warnanya gold ini ini adalah yang golden flower crown warnanya gold aplikasi di 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 dagu adalah my best pak sama di hidung pastinya di ujungnya aja ya untuk di dahi aku gak mau kasih oke sekarang mau punya lipstick hmmm aku bingung nih lipsticknya aku pakai coklat yang gelap seperti eyeshadow nya atau aku harus pakai yang nude ya kayaknya aku mau coba yang nude dulu kalau sananya yang nude kurang bagus baru aku akan switch ke warna lebih gelap dan ternyata aku menjatuhkan pilihan kepada MAC ini aku pakai MAC yang matte taupe jadi warnanya itu antara warna gelap tapi gak terlalu gelap dia dibilang nude juga masih termasuk nude juga nice tapi without lip liner keliatan agak sedikit janggal jadi aku mau aplikasi sedikit lip liner dari Huda Beauty ini yang Vixen warnanya tuh gelap banget tapi cuman gua negesin garis aja nah sekarang udah jadi looknya seperti ini yes alhamdulillah aku berhasil mendapatkan Pilwish Eye Base ini yang udah lama banget aku udah midangkan dan aku cari-cari dimana ya aku bisa dapetin alhamdulillah ada seseorang yang bantu aku buat dapetin ini dan kemungkinan dia juga akan open PO buat kalian yang penasaran penasaran dan ingin memiliki kecil-kecil cabai rawit ini dan terima kasih buat semuanya yang sudah nonton terima kasih yang udah stay tune dari awal sampai akhir sekarang mudah-mudahan kalian suka dengan looknya dan mudah-mudahan kalian juga mudeng dengan tutorial yang udah aku sampaikan atau ngerti apa aja yang aku omongin semoga semuanya bermanfaat dan insya Allah kita akan ketemu lagi di next video jadi jangan lupa subscribe komen dan like video aku dan kalian komen di bawah apa aja video yang ingin kalian lihat atau kalian tonton thank you so much bye bye Assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax